Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi ya di channel ini Oke guys hari ini kita akan bahas ya tentang bedanya lulur dan badi scrub jadi hari ini mimin mau bagi tips dan info tentang lulur dan badi scrub jadi bagi yang kalian masih bingung dan masih di galau apa sih bedanya kedua barang ini tetap stay tune ya di channel ini kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Oke guys hari ini mimin mau pakai namanya Azarin badi scrub ini produk yang bagus banget dan asli banget Indonesia jadi bagi kalian yang pakai ya dan belum pakai Azarin silahkan dicoba ini bagus banget ya tetap stay tune di channel ini perbedaan yang pertama yang paling signifikan itu yang pastinya lulur itu dia lebih creamy atau alias lebih lembut dibandingkan si scrub jelas ya si scrub ini dia ada butiran-butiran scrub yang fungsinya untuk eksfoliasi atau mengangkat si sel sel kulit mati kita ya jadi supaya kulit kita ini lebih halus kemudian mencerahkan kemudian melembutkan juga tapi pastikan ya kalau misalnya menggunakan scrub body scrub ataupun lulur pastikan tidak terlalu sering ya guys 2-3 kali dalam seminggu itu sudah cukup ya guys kemudian perbedaan yang kedua kalau misalnya pakai scrub seperti ini pastikan tangan kita agak basah sedikit ya guys kemudian ini mimin sebenarnya cuma dioles-oleskan dulu ya guys jadi setelah dioles-oleskan nanti bisa ditunggu 2-3 menit jadi jangan dulu digosok ya guys aturannya yang benar seperti itu jadi didiamkan terlebih dahulu selama 2-3 menit ya guys jadi kita tungguin aja tangannya mimin oke guys kita nanti akan lanjut lagi tetap stay tune ya ini setelah 2-3 menit ya 3 menitan si mimin ini tunggu ya kalau misalnya agak kering kalau body scrub ini boleh dan sangat dianjurkan untuk diciprat-cipratkan air ya guys maaf ya keblepotan supaya apa supaya kita mudah untuk membersihkan si kotoran-kotoran yang ada di kulit kita ya guys jadi kalau misalnya lulur itu tidak perlu lagi diciprat-cipratkan air atau menggunakan air supaya lebih mudah karena teksturnya juga sudah halus dan sudah sangat memudahkan untuk digosok dan saran yang ketiga dari mimin dan info yang ketiga itu adalah kalau misalnya menggunakan lulur atau body scrub seperti ini pastikan menggunakannya dengan cara yang baik dan benar ya kalau menggosok ini diputar seperti ini ya guys supaya apa supaya kulit kita tidak terlalu iritasi kadang kalau misalnya kita terlalu maksa dan terlalu menggosoknya itu terlalu tidak beraturan itu akan menyebabkan kulit kita ini lebih merah ya guys jadi kalau kalian punya pengalaman tenang kok saya pakai body scrub kok jadi merah ya hati-hati ya guys mungkin dari cara menggosoknya yang kalian terlalu semangat atau terlalu kuat ya guys ini mohon maaf ya agak jorok tapi memang seperti ini karena fungsinya memang untuk mengangkat si kotoran-kotoran tadaaa ini dia hasilnya juga guys ya walaupun memang tidak terlalu signifikan tapi memang kalau menggunakan produk seperti ini memang harus bersabar jadi kalau misalnya kalian mau langsung string itu nggak bisa karena semua produk memang butuh proses yang pasti kalau hasil dari kotoran-kotorannya terangkat semua ya guys tapi pastikan jangan terlalu keras menggosoknya ini yang mimin pegang ini halus banget ya jadi setelah menggunakan ini lumayan halus kulitnya dan lumayan cerah ya walaupun memang ini cahap-pencahanya agak kurang hekes jadi kalian boleh coba si ajarin body scrub dan kalian sudah sudah tahu kan bedanya si body scrub dan lulur jadi kalian akan tambah pengetahuan lagi Oke guys mohon maaf ya karena banyak kesalahan dan kata-kata dari mimin akhir kata dari mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye